Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian Ada satu pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh umat Buddha Apakah umat Buddha diperbolehkan untuk mencari perlindungan dari seorang dewa? Karena Sang Buddha mengatakan bahwa diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri Karena siapa yang akan melindungi diri kita? Tetapi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian Sesungguhnya mencari perlindungan dari seorang dewa itu tidak dilarang Seperti misalnya dalam Ratana Sutta Sang Buddha mengatakan bahwasannya Para dewa hendaknya melindungi mereka manusia Yang telah memberikan sesajian, memberikan persembahan siang dan malam Artinya kita mencari perlindungan dari seorang dewa itu tidak dilarang Hanya saja, perlindungan dari seorang dewa ini bersifat sementara Ini seperti misalnya apa? Seperti kita mencari perlindungan dari orang tua kita Mencari perlindungan dari seorang raja, dari pemerintah Nah mereka akan melindungi kita, tetapi itu bersifat sementara Sementara itu, ketika Sang Buddha berbicara Atahi Atanonato Bahwa diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri Ini adalah pelindungan yang bersifat spiritual Ini adalah pelindungan yang berkaitan dengan pembebasan Yang ini harus dikerjakan oleh masing-masing Tidak bisa kemudian kita meminta orang lain untuk membebaskan kita Meminta orang lain untuk membebaskan kita dari duka, dari penderitaan Maka pelindungan yang dikatakan Sang Buddha Bahwa diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri adalah pelindungan sejati Pelindungan yang bersifat spiritual Dan ini harus dibedakan dari pelindungan ketika kita meminta dari seorang dewa Oleh sebab itu, ketika ditanya Bolehkah seorang umat Buddha meminta pelindungan dari seorang dewa Atau mungkin dari kekuatan lain dipersilahkan Tidak dilarang Tetapi ingat, itu adalah pelindungan yang bersifat sementara Itu bukan pelindungan sejati Sementara pelindungan yang sejati adalah ketika kita mempraktekkan dama Dengan kekuatan sendiri untuk terbebas dari segala bentuk penderitaan Untuk terbebas dari duka Dan inilah pelindungan sejati yang dikatakan oleh Sang Buddha Hanya diri sendiri yang mampu melindungi diri sendiri Bukan orang lain Dan inilah pelindungan sejati yang dikatakan oleh Sang Buddha